Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah modeling sederhana yaitu modeling sumur tapi bukan susu berjemur contoh modelingnya bisa kita lihat di sini ya jadi seperti biasa kita menggunakan maya dan model yang akan kita buat adalah seperti ini modeling yang sederhana tapi dia stylize ya ini nya style-nya dan nanti kita akan render juga menggunakan Arnold Tun seder di ketika nanti kita render hasilnya seperti yang di sebelah kanan ini dia tidak realistik tapi seperti tampilan 2d atau kartun nah baik jadi kita akan mulai dari scratch dan mungkin karena agak panjang penjelasannya jadi tutorial ini saya akan akan bagi menjadi beberapa bagian Oke baik jadi kita akan membuat dari awal sumur ini Oke nah new scene dulu ya file new scene dan ini enggak usah di save deh ini pertamanya kita akan buat bentuk dasarnya nya dulu jadi kita akan buat sebuah silinder ya seperti ini dan ketika saya klik channel box tab channel box belakangan ini pada input saya pastikan disini subdivision aksisnya 20 dan subdivision capnya itu Oh jadi atasnya satu face saja seperti ini lalu tekan air untuk dan mengaktifkan skill tuh Oh ya mungkin saya akan aktifkan mouse track nya dulu agar teman-teman bisa melihat apa yang saya tekan pada keyboard jadi akan memudahkan itu kemudian saya akan skill ke sebuah sebuah agar beberapa proporsinya besar kemudian saya tekan D dan saya pindahkan pipotnya ke bawah tak tahan V ya klik tengah pada salah satu vertex yang ada di sini sehingga dia ada snap lalu tekan D lagi agar kita bisa memindahkan objeknya ke atas grid agar snap di grid tahan X jadi akan snap pada grid nah jadi di sini kita akan buat dia beberapa lapisnya yang contoh tadi jadi kera-kera satu lapis batanya segitu dan itu dan kita akan delete face atas dan bawahnya jadi saya klik kanan saya pilih face dan saya blok di sini dan saya delete oke kemudian kita akan buat ketebalan pada bagian luar dari silinder jadi saya akan blok semua face yang ada masih dalam komponen face kemudian bisa klik extrude atau tekan ctrl-e pada keyboard di itu sama ya mengaktifkan extrude kita akan extrude seperti ini oke dan sekarang saya akan delete semua face yang ada kecuali bidang yang disini jadi kita sisain satu aja disini Oke ini saya bisa lihat dari atas biar gampang setan spacebar klik maya kemudian top view saya blok semuanya delete dan jangan lupa yang disisakan hanya blok yang di sebelah sini aja jadi ada dua blok sebenarnya bisa delete ini juga sama saya delete oke jadi di sini kalau kita mau dia mungkin agak lebih bulat gitu bisa ditambahkan eh dua its lagi yang di sini dua its ring eh terus loop saya klik di sini insert at loop atau kalau temen-temen yang mau nyari di menu itu btw saya udah buat shortcutnya di sini kalau yang belum bisa membuat shortcut pada self itu bisa lihat di tutorial di channel ini sebelumnya itu banyak sudah dibahas nah jadi eh saya akan kemudian eh oh ya untuk insert at loop ya itu adanya di eh mes tool insert at loop nah itu dia bisa diklik di sini bisa juga dari eh ya bisa juga pakai shortcut nah jadi saya membuat dua es loop nah saya akan way atau kemudian 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 kalau kita lihat dari perspektif nah untuk menutup bolongnya ini kita bisa balik lagi ke objek modul dulu kemudian kita akan eh klik mes kemudian fill hole nah jadi bolong yang tadi kanan kiri itu udah diisi jadi sudah di file dan kembalikan lagi ke objek mode lalu disini kita bisa lihat dia historinya udah banyak ya inputnya atau nanti aja deh sekalian nah ini pinggirannya masih tajam ya pinggirannya masih tajam jadi saya akan pilih edge-nya saya double-klik sehingga dia terpilih edge-nya segini tapi keputus dia nggak nyambung sampai sini nah ini mesti kita nak hansif kemudian kita klik yang ini yang ada temennya double-klik saja ini nggak ada temennya kita pilih pinggirannya jadi pinggiran edge pinggirannya ini ya pastikan semua edge yang ada di pinggir pilih kemudian kita tambahkan bevel agar dia tidak tajam seperti ini eh untuk menambahkan bevel teman-teman teman-teman bisa tekan ctrl-b pada keyboard eh itu tapi ini bevelnya kebangetan nah teman-teman bisa bawa mouse yang sini kemudian klik dan drag di tulisan fraction itu bisa diatur seberapa maunya atau kalau mau disini bisa ditambahkan angka secara manual no problem juga atau disini saya kasih 0,1 0,15 ya kemudian segmennya saya tambahkan jadi tiga Oh ya sudah itu ya dan pinggirnya udah udah nggak terjem jam lagi nih udah udah dihalusin dan bevel nah ini kita bisa tambahkan kita klik kanan vertex ya kita bisa blok ini kemudian kita tekan W atau mutul kita geser dikit biar bentuknya nggak terlalu sempurna banget gitu ya kita bisa tambahkan sedikit ketidaksempurnaan disini perfection geser-geser aja jadi misalkan dia nggak terlalu tinggi banget gitu jadi ada ininya justru itu yang buat dia nanti kelihatan lebih keren nanggap udahlah Oke nah kita udah tadi macam-macam ya yang tadinya cylinder sekarang jadi blok ini eh dan disini di inputnya udah banyak banget ada history jadi di history ini mesti kita bersihin dulu caranya ngebersihin bisa diklik disini history atau kalau yang belum bikin shortcutnya itu klik edit delete by type story atau alksifte play anything ya jadi apa aja boleh sih ini mau pakai shortcut mau pakai channel box mau pakai ini apa namanya self atau mau pakai menu itu sama aja senyamannya temen-temen aja nah so ini pivotnya si blog ini kebetulan udah di tengah ada di tengah nih ini gampang sekarang sekarang kita akan membuat duplikitnya atau klonnya itu melingkar ini satu putaran penuh nah bagaimana caranya bisa aja secara manual seperti ini tekan e untuk mengaktifkan move tool set kata tahan shift kemudian saya direct sini Oh bisa aja sih cuman acara seperti ini agak lama acaraman otomatisnya ada jadi ini saya dilihat dulu nah dimaya itu ada namanya duplicate special kita bisa bikin yang kayak rai gitu kalau di Max itu eh di software 3d lain tuh istilahnya rai tapi kalau disini kita pakainya duplicate special eh nyarinya itu diedit kemudian duplikit special kita mesti masuk ke option boxnya ya dan disini yang kita eh tentukan adalah berapa copy yang kita mau nah tadi kan jumlah jari-jarinya itu 20 ya tapi kita ambil dua blok dan ke split lagi jadi empat blok ini nah eh karena kita ngambilnya hanya dua blok dari 20 bagian tadi jadinya kita perlu hanya 10 copy untuk membuat satu lingkaran penuh ini dan agar dia menjadi 10 kali lipat nah rumusnya ada seperti ini nih jadi satu putaran penuh itu kan 360 derajat ya 360 derajat ya 360 bagi berapa jumlah kopi yang kita mau nah itu rumus untuk membuat duplikit secara melingkar suri ini radial radial kopi setelah itu bener nggak itu selanjutnya setelah yang kita perlu adalah 10 kopi nah jadi tambang banget tuh 360 bagi 10 hasilnya adalah ya betul 36 nah jadi nilai 36 itu kita masukkan dirotetnya pastinya di perputarannya nah kita muternya kemana sih nah muternya ke sungguh ini nih saya kesel-kesel yang berubah adalah rote y-nya jadi kita masukkan ke nilai yang tengah ini kalau ada tiga ini pasti xy dan set yang tengah dimasukkan nilai 36 udah jadi kita tinggal mencet duplikit spesial aja jubriat eh simsal abim dia akan berputar 360 derajat 10 copy dan jangan lupa ya yang disini pasti akan double karena dia muter 360 derajat yang aslinya itu di delete aja nggak apa-apa nah tip jadi kita sudah mempunyai satu lingkaran pasangan bata jadi ini gampang banget ini sekarang jadi ini tinggal kita blok semua dan kita akan melakukan grup jadi di blok semua dari outliner bisa atau bisa di blok seperti ini juga bisa sama aja setelah itu untuk membuat grup teman-teman bisa tekan ctrl G pada keyboard nah jadi yang tadinya banyak sekarang jadi satu di outliner tapi jangan khawatir ini masih ada anggotanya masih ada cuman dia dijadikan satu grup saja satu kelompok eh jadi itu dan untuk membuat yang di atasnya teman-teman tinggal tekan ctrl D atau duplikit grup ini ctrl D dan diangkatkan tas nah jadi deh kemudian di puter ya usahakan jangan rapi-rapi banget pasangannya oke dan bisa diselek dua-duanya ya selain ctrl D bisa juga menggunakan shortcut tahan shift ya tahan shift kemudian ditarik ke sumbu Y atas Iya itu juga bisa sama aja jadi tidak harus menggunakan satu cara sini banyak cara yang berbeda-beda tapi hasilnya sama nah jadi ini juga kita random dikit ya digeser dikit biar enggak terlalu rapi banget ini juga di nah oke jadi deh pasangan bata buat sumurnya ya nah jadi eh ini udah berapa menit Wah udah 15 menitan ya toh eh silahkan dicoba dan eh untuk sesi kali ini saya akan buat beberapa part-part yang singkat-singkat aja biar enggak terlalu lama juga biar teman-teman enggak bosan eh silahkan dicoba teknik ini dan saya rasa teknik ini bisa digunakan untuk membuat banyak hal ya tidak hanya ini aja gitu silahkan bereksperimen dengan teknik yang tadi dan untuk next tutorial kita akan lanjut untuk membuat dahan itu dan pohon yang menjadi penyangga katrolnya si sumur ini baik jadi eh saya Jonny pamit undur diri dulu untuk sesi kali ini dan sampai jumpa pada sesi berikutnya dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati